Setelah hampir tiga bulan, Ferdi Sambo menyatakan dengan tersurat artinya, langsung walaupun melawai kuasa hukumnya bahwa dia minta maaf terhadap keluarga Brigadir Yoswana. Apakah permintaan maaf yang dilontarkan oleh Ferdi Sambo ini punya mata tersendiri gimana? Atau tidak nih, Bung Yoh? Ya kalau kita melihat dari awal, sebetulnya kan ucapan permohonan maaf ini bisa disampaikan sejak awal dia ditahan begitu ya mas ya. Tetapi ini kan justru kita menjadi bertanya-tanya, apakah permintaan maaf tersebut tulus atau tidak? Kenapa bisa muncul pertanyaan seperti itu? Karena, seperti kita ketahui bersama, kenapa baru kemarin setelah dihadapkan sebentar lagi masuk ke dalam proses persidangan, begitu mas.